Wakil Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Basam Kasuba ikut hadir dalam rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Provinsi dan Kabupaten Kota. Kegiatan tersebut digelar di Red Star Resto and Function Hall Kota Ternate pada Kamis 23 Februari. Ada pun tujuan RAKOR ini dalam rangka menindaklanjuti perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate. Ada Nur Hidayat Higani yang akan melaporkannya. Silakan Rekan Nur Hidayat. Iya, rekan Firda di studio dapat kami laporkan langsung terkait dengan kekesertaan Wakil Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Basam Kasuba dalam rapat koordinasi bersama dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan Tiga Kabupaten Kota di Maluku Utara. Nah, dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh Kepala BKB BNRB dan juga Wakil Gubernur Maluku Utara. Nah, Hasan Ali Basam Kasuba sendiri dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Pemkep Halmahera Selatan akan tetap berkomitmen untuk menjalankan atau mendukung gerakan percepatan perbaikan gizi secara nasional. Itu akan dilaksanakan langsung di Halmahera Selatan. Nah, Hasan Ali Basam Kasuba yang juga sebagai ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Halmahera Selatan menyatakan bahwa tujuan dari rapat koordinasi itu dalam rangka minda panjuti Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Dan untuk sementara ini, Perda dan Tribuner di Halmahera Selatan merupakan salah satu kabupaten yang dengan angka kasus stunting tertinggi kedua di Maluku Utara setelah kabupaten Pulau Taliabu dengan berbagai kasus stunting yang sementara dalam tahapan proses untuk ditangani. Lebih lanjut, Hasan Ali Basam Kasuba mengungkapkan bahwa proses penanganan stunting ini tentu dilaksanakan secara holistik, integratif, dan juga berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan, baik itu pemangku kepentingan di dalam hal ini pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Dalam hal mendukung proses penurunan angka stunting dan juga percepatan perbaikan gizi terhadap bayi. Nah, Rika dan Firna dan Tribuner, kami tambahkan juga bahwa di Halmahera Selatan selain masalah stunting, masalah gizi juga cukup tinggi di kabupaten yang luas wilayahnya seberdua dari Halmahera Selatan. Sehingga itu, Wakil Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Basam Kasuba menegaskan komitmen ini tetap akan dijalankan secara baik dan terus secara baik mahasiswa kami. Ia juga, oleh karena itu, ia juga meminta kepada seluruh masyarakat maupun pemangku kepentingan di daerah atau pihak-pihak lain yang seperti akademisi, kelompok masyarakat, kelompok bermuda maupun organisasi dan sebagainya akan ikut serta dalam mendukung pemerintah untuk penanganan stunting di Halmahera Selatan. Demikian video, ada apa yang melaporkan langsung dari Halmahera Selatan. Kami kembalikan ke video selanjutnya. Baik, terima kasih Rekan Nur Hidayat Ghani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!